Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indie Light Mungkin ada yang sedang membutuhkan penerangan untuk sebuah kolam air mancur di rumah Anda Saksikan video ini, saya akan bahas lampu kolam air mancur Nah ini lampunya seperti ini guys, jadi tengahnya lubang kayak donat Dan ini menggunakan lampu height power Yang ditimbun oleh silikon Tentunya karena lampu ini punya spek IP65 Nah unik lampu ini guys, walaupun ini lampunya high power Biasa kalau lampu LED kan menggunakan arus DC ya guys Apalagi untuk di kolam Tapi ini menggunakan lampu AC AC nya ini AC 12V Jadi kita kalau listrik AC kita di rumah kita kan tentunya 220V ya Bang Nieman Oh ya guys, belum lupa ini ada Bang Nieman, temanin saya nanti yang akan Demoin untuk cara pemasangannya guys Nah ini Bang Nieman ini Tim dari Indie Light Ini kalau biasa di rumah itu kan listriknya 220V Nah ini digunakan yang 12V Jadi kita butuh satu alat yang namanya transformer seperti ini guys Ini berat juga ya Bang Ini ada timbunannya juga, Anda lihat Ini ditimbun karena ini bisa dimasukkan ke dalam kolamnya Nah tugas dari transformer ini Ini menurunkan voltase arus listrik AC menjadi 12V Jadi 220V menjadi 12V Jadi ini juga speknya IP68 Ini adalah yang 20VA volt ampere Ini yang 60V ampere Ya sedangkan lampu ini sendiri kita sekitar butuh kita kira sekitar 10-12V ampere Jadi ini warnanya satu, ada yang warnanya RGB Yang RGB juga ada Tapi ini yang saya mau pasang ini kebetulan warm white Jadi warnanya ini warm white Kabelnya segini guys Nah ini bahannya metal Aman dan ditimbun Jadi ini kalau rusak Ya dibuang aja guys Jangan ini Dan ini ada proteksi-proteksi silikon ini nanti kita tutup Ya bagaimana kita tutupnya lampu ini supaya awet Terus kemudian sambung Sambungannya sih seharusnya pakai seperti ini guys Ini ada check ya Check untuk IP65 Ini harusnya masukin Ini kan ada juga nih kabel keluar dari lampu nih Fungsinya apa guys? Untuk memasang ya Untuk menjemper Satu trapo menggunakan dua lampu Jadi ini satu lampu gandeng Kemudian cuma gunakan satu transformer ini aja Bisa Tapi Ada kalau misal cuma satu Ini yang satu ditutup aja Nah ini cara nyambungnya Kalau yang pakai begini Ini ada merah Ini adalah karet Tapi Kita masukkan Kita sambungkan Ini ada ini ya Kita sudah pasti sambungkan seperti ini Ya Nah Bantu saat disambungkan ini Kita tekan bentuk-bentuk kencang Supaya karet ini Nutup ya Kemudian kita bantu lagi Tarik pakai mulut lagi Supaya lebih kencang Supaya kejap lihat dengan air masuk ke dalam kabel ini Tapi Karena Saya lihat Ini karet ini Bersiko Saya akan Sambung dengan Silikon khusus ya Silikon khusus Itu Rubber silikon Yang mana Silikonnya ini Bentuknya kayak karet Ya bisa ini lentur Tapi khusus guys Jadi ada produksi yang memang Spesialis disitu 3M Ini produknya seperti ini guys Ini yang akan kita pakai untuk menyambung Kabel ini Diperpanjang Dipanjangin dan Nyampe ke Transformer ini Nah saya akan peragakan sama anda Anda saksikan terus video ini Supaya anda bisa Mencontoh Kalau anda perlu ya Jadi kita Nanti bang nikman Akan menyambung Kemudian Sekalian lah ya Nanti kita pasangkan sekalian Anda bisa saksikan juga Pemasangannya Dan hasil dari pemasangannya Nah kita saksikan ya guys ya Supaya Anda bisa mengerti ya Kita Kayaknya untuk lampu yang ini Bahasanya gak terlalu banyak Jadi tugasnya Transformer ini Hanya menurunkan Dari 220 volt Menjadi 12 volt Jadi ini AC tapi kecil 12 volt ya Lumayan juga Kalau kena Kena Kita agak juga Mau dicoba bang nikmanya Nah Sebelum kita pasangnya Kita cobain dulu lah lampunya ya Cobain dulu lampunya Nah Untuk pemasangannya Disini ada INS Dan ada OTS Anda jangan kembali guys Yang IN ini Yang masuk di listrik 220 volt Supaya menghasilkan Di sisi sini Jadi 12 volt Nah Kita sambungkan Coba bang Sambungkan dulu ke sini bang Lampu datuk connect Ini Kalau kita nyalakan Ini sudah ada listrik AC 12 volt Lumayan guys Jangan kenapa Kita cobain Pakai ini dulu ya Sementara ya Supaya Anda lihat Nyalanya seperti apa Ini saya ini Saya pasangkan Nah Nyala Ini lampunya nyala semua Nah Ini lampunya kayak donat ya Nanti Tengah-tengahnya ini Ada pipa untuk Air keluarnya ya Dan uniknya Nah coba bang tolong Dimatikan ini 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 uniknya Ini lampunya posisi Saya pasang begini Saya balik nih Ini karena AC Di balik tentunya Tidak menyebabkan Apa-apa Tetap Bisa menyala Tapi Nah bang tolong bantu Matiin lagi bang Silo ini Terang sekali ini Tapi Walaupun dibolak-balik Bisa guys Ini ada Kode warnanya Warna yang coklat ini Kita dapat yang L Dan yang Biru ini Adalah kode Untuk yang N Jangan Anda kebalik masangnya Karena kalau kebalik Anda masangnya Tentunya mempengaruhi Usia dari transformer Dan lampunya Oke Sekarang kita saksikan Cara pemasangannya Pemasangannya But if I lay down And I play dead And I stay dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Standing right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then you'll get bored To kill at me Siloates of you are like a dawn Never really notice what you want Never really notice what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Simple Chim Julian im duplicating But it could be all in trouble Bob he is such aπ ensitive These are great How can you最後 But you can wait Tarot Available Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya Terima kasih Salam Indie Light Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton